Intro Tiga orang warga Majalengka meregang nyawa usai menenggak minuman keras jenis oplosan. Dari seorang pemuda yang diduga pemasok miras oplosan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa botol minuman keras palsu. Para pemuda menenggak minuman keras palsu tersebut tanpa komposisi di perumahan Geria Prima Pesona, Kecamatan Kadipaten, Jawa Barat. Tersangka Muhammad Taufik yang masih berstatus mahasiswa semester akhir ini bersama dengan tiga orang korban lainnya diduga menggelar pesta minuman keras oplosan di kediamannya. Tiga orang korban yang meninggal dunia usai mengkonsumsi miras oplosan tersebut, yaitu Wawan Hermawan 35 tahun, Nana Edi Sutisna 33 tahun, serta Adi Rismanto 37 tahun, sementara korban lainnya Wahyu Nurholik masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum daerah Cideres. Tersangka MT 21 tahun yang diduga sebagai pemasok miras oplosan beserta barang bukti sudah diamankan untuk menjalani proses hukum. Sebanyak 14 botol minuman keras oplosan beralkohol, serta satu unit handphone berhasil diamankan petugas. Ini terjadi hari minggu, karena korbannya meninggal ada tiga. Kejadiannya di perumahan kriya pesona blok 48 nomor 3, Besa Sawala, Kecamatan Kalipaten, Kabupaten Majalengka. Hari minggu terjadi meninggalnya tiga orang yang diduga setelah minum minuman keras oplosan. Kemudian kita melakukan penyidikan, hari Rabu kita menangkap saudara M. Taufik, saudara MT, untuk kita lakukan penyidikan sesuai dengan pasal 204 KUKP dan dicontohkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari Majalengka Jawa Barat, N2 Arus, Vendi Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, N2 Arus, Vendi Tribrata.